Satu lima jabatan Kasat Bin Mas, Kapolsek Tamalatea dan Pelantikan Kasih Humas siap! Kapolres Jeneponto pimpin Sertijab Kasat Bin Mas, Kapolsek Tamalatea dan Kasih Humas Kapolres Jeneponto AKBP Andi Erma Suriono, SH, SIK Memimpin langsung upacara Sertijab Kasat Bin Mas, Kapolsek Tamalatea dan Pelantikan Kasih Humas bertempat di halaman Mapolres Jeneponto Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan M. Poang, Kecamatan Bin Amu, Kabupaten Jeneponto, Jumat, 8 Desember 2023 Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat sore Saya dari Ting Investigasi Selebes Magazine Untuk menghadiri serah terima jabatan Prosesi serah terima jabatan yang dilaksanakan ditandai dengan penyematan tanda jabatan dan pengambilan sumpah kepada pejabat baru Ada pun pejabat yang diserah terimakan yaitu Kasat Bin Mas dari AKP Bakri, SOS kepada AKP M. Natsir, SOS sedangkan Kapolsek Tamalatea dari AKP M. Natsir, SOS kepada Ibtu Haswardi G. SPD yang sebelumnya menjabat selaku kasih keuangan Polres Jeneponto, dan sedangkan Kasat Bin Mas yang lama yakni AKP Bakri, SOS menjabat selaku kasih humas Kapolres Jeneponto AKP Andi Erma Suriono dalam sambutannya mengungkapkan bahwa sertijab ini merupakan suatu rangkaian proses pembinaan karir personil Polri dalam rangka meningkatkan daya kepemimpinan Khususnya di lingkungan Polri, selaku pimpinan Polres Jeneponto beserta seluruh anggota dan bayangkari mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi Tingginya atas segala kinerja para pejabat lama yang sertijab saat ini Dengan dedikasi dan loyalitas saudara yang sudah tunjukkan dalam pelaksanaan tugas Tuturka Polres Jeneponto, dan untuk pejabat baru selamat atas amanah yang diberikan pimpinan Polri kepada saudara untuk mengemban tugas baru di jajaran Polres Jeneponto Saya yakin dan percaya dengan bekal dan pengalaman yang saudara miliki pada penugasan jabatan yang sebelumnya Saudara akan mampu melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan pimpinan Polri, jelas Andi Erma Ia juga berharap kepada seluruh personil agar memberikan dukungan kepada pejabat baru dan membangun kerjasama yang harmonis Bagaimana kerjasama yang telah ditunjukkan selama ini kepada pejabat lama Berikan dukungan kepada pejabat baru, mari laksanakan tugas dengan ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab Sehingga harapan masyarakat dengan kehadiran Polri di tengah Tengah masyarakat yang mendambakan rasa aman dan nyaman dalam kehidupannya dapat kita wujudkan, tutupnya Usai upacara serah terima jabatan, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada para pejabat yang baru diserah terimakan Demikian Muhammad Ali Wartawan Selebes Magazine melaporkan langsung dari Polres Jeneponto